Seminar edukasi dengan tema urgensi edukasi seks secara dini pada remaja untuk menjaga peningkatan angka kematian ibu melalui implementasi Undang-Undang Perkawinan, dilaksanakan oleh Stikes Bakti Utama Pati. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi 10 DPR RI Joko Ujianto, Ketua Stikes Bakti Utama Pati Puji Hastuti dan Kepala P3M Stikes Bakti Utama Pati Uswatun Hasana. Siti Marfuah, Ketua Panitia Seminar mengungkapkan, diadakannya seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya pendidikan seks secara dini, dan meningkatkan peran serta pendidik, profesi, masyarakat, serta pihak terkait dalam memberikan pendidikan seks, serta tentang implementasi Undang-Undang Perkawinan. Seminar yang berlangsung selama sehari ini bertempat di auditorium Stikes Bakti Utama yang diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, LSM Peduli Kesehatan, instansi terkait, hingga Pemdes. Jadi begini hari ini, tanggal 11 Januari 2019, kami Sikes Bakti Utama Pati menggelar seminar ilmiah dengan topik urgensi pendidikan seks secara dini, urgensi pendidikan seks secara dini yang nanti kita kaitkan dengan bagaimana remaja itu mempunyai pengetahuan dalam meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, terutama penyakit penular seksual. Ini digelar karena memang jadi semacam tradisi ya, kami kan sempurna perguruan tinggi kesehatan, jadi memang jikatakan cukup rutin mengadakan kegiatan seminar, dan hari ini seminarnya dihadiri remaja. Remaja dari mahasiswa Stikes BUP sendiri, kemudian dari SMA Bakti Utama Pati, termasuk juga menghadirkan mahasiswa dari perguruan tinggi se-Karesidenan Kehobatan Pati. Kami tadi juga mengundang para stakeholder terkait, misalnya ada Dinas Sosial, ada Dinas Kesehatan, ada Kementerian Agama, ada LSM juga, LSM yang memang concern di kesehatan reproduksi remaja, dan juga para guru. Nah, guru juga ada karena menjadi bagian dalam proses menjaga kesehatan reproduksi remaja, seperti itu. Tadi banyak membahas tentang pernikahan dini, Bu. Bisa jelaskan seperti apa? Pernikahan dini, jadi kita sekarang hidup di Pati ya, Pati itu juga enggak kota banget, enggak desa banget, tapi ada sebagian daerah yang masih mempunyai semacam budaya atau persepsi, pengetahuan bahwa menikah di usaha dini itu adalah hal yang wajar. Itu satu sisi kebudayaan, tapi di sisi lain kita dari segi kesehatan, memandang itu sebagai sesuatu yang sebenarnya perlu kita sikapi bersama, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga melibatkan seluruh anggota masyarakat. Tentunya mempunyai peran dan tanggung jawab dalam upaya mengawal kesehatan reproduksi remaja, orang tua, pendidik atau guru, masyarakat, profesi terlebih pada remaja yang bersangkutan. Pendidikan seks yang diberikan harus disesuaikan dengan usia, budaya, nilai agama, konteks kehidupan remaja, serta informasi yang diberikan harus akurat.